Intro Yayasan Monggalana Indonesia Batam bekerja dengan pusat pelatihan seni bela diri oriental Martial Arts House atau OMAH di Batam pada minggu 25 November 2018 melakukan bakteri sosial kepada warga di pemukiman kampung belian Batam ke pulauan Riau Secara rutin tim dari Yayasan dan OMAH Batam ini membagikan sembako gratis kepada masyarakat yang kurang dalam hal kemampuan ekonominya di seluruh wilayah Batam Selain itu mereka juga peduli tentang pendidikan dan kesehatan warga yang berada di kawasan pemukiman tak layak Anggota Yayasan yang juga pendiri oriental Martial Arts House Batam, Ita Hayatinufus mengatakan dengan menggandeng Yayasan Monggalana, sembari membantu warga yang ekonominya kurang mampu mereka juga memotivasi warga Batam untuk lebih mementingkan pendidikan dan pola hidup sehat melalui olahraga Sebenarnya awalnya itu kita sebuah komunitas yang tergabung dari muda-mudi yang beragama buddhist karena semakin lama kita mempunyai anggota yang banyak akhirnya ketua kami membuat Yayasan tersebut menjadi Yayasan Monggalana Indonesia Yayasan kami ini lebih ke sonatur atau memberikan sembako kepada masyarakat atau warga yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan daripada anggota kami sendiri Ketua RT 004 RW 02 Kampung Belian, Abdurrahman mengatakan paket sembako ini dibagikan merata kepada seluruh warganya yang jumlahnya lebih dari 100 keluarga Warga merasa berterima kasih dengan kepedulian Yayasan Monggalana dan adanya sembako yang diberikan dengan gratis ini Saya sangat-sangat membantu ini kebetulan ada program dari Yayasan dan dikoordinir langsung dengan Ibu Ita ya gitu untuk program ini khususnya untuk masyarakat belian dan tak lupa kami dari warga belian khususnya ke Bilian Perpat minta banyak-banyak terima kasih Selama hampir dua tahun berkiprah di Batam Yayasan Monggalana Indonesia yang namanya merupakan nama dari salah satu murid terbaik Buddha yang artinya Monggalana selalu mengajak agar tidak meremehkan kebajikan walaupun hanya sekecil berpikir Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan karena kita kan jarang pulang kampung